Ya, shalom keluarga BMC diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita lanjutkan saat teduh kita tentang goodness of God dan kita akan lanjutkan bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan sehingga pengenalan kita menghasilkan dampak yang luar biasa. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh bersama-sama kembali bersaat teduh dengan keluarga BMC dan semua kekasih Tuhan dimanapun berada, biarlah kau mengurapi saat teduh kami, benar-benar hikmatmu mengalir untuk kami boleh memahami dan boleh terus belajar tentang goodness of God. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Kemarin-kemarin kita belajar tentang bagaimana anak yang hilang di mana Bapak mengajar kita lewat perumpamaan anak yang hilang itu adalah bangun hubungan, maka kita bisa mengerti bahwa segala yang dimiliki oleh Bapak adalah milik kita. Nah hari ini kita akan belajar bagaimana Yesus yang ditulis, perkataan Yesus yang ditulis oleh Yohanes yaitu tentang perumpamaan pokok anggur di dalam Yohanes pasal yang kelima belas. Khususnya pada ayat yang keempat dan ayat yang kelima, saya akan bacakan buat saudara. Mari kita akan lihat. Tinggalah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Saya ulang, seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya yakin kita sudah sering kali mendengar ayat ini. Sesungguhnya ayat ini Tuhan sedang mengajar kita lewat pengajaran tentang pokok anggur. Di mana saudara dan saya sebagai orang-orang percaya, anak-anaknya yang telah dipersatukan. Ingat loh, kita dulu itu bukan orang percaya, bukan miliknya, sekarang menjadi miliknya. Status saudara itu anak Allah. Nah kenapa Tuhan mengajarkan kita, tinggallah di dalam aku, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar aku kamu tidak berbuah. Kalau Yesus bicara ini berarti ada orang-orang yang tidak tetap tinggal, yang tidak tetap tinggal di dalam Tuhan. Statusnya orang percaya tetapi tidak tinggal. Dalam pengajaran ini kita tahu bahwa dikatakan ternyata ada orang-orang percaya yang tidak berbuah banyak. Padahal yang diinginkan Tuhan, orang-orang percaya itu berbuah banyak. Nah kunci untuk berbuah, kunci untuk mengalami kebaikan. Ingat, buah yang ada pada kita bukan dihasilkan oleh diri kita. Tapi buah yang keluar dari hidup kita itu karena hubungan yang kita bangun dengan Tuhan. Kalau ranting itu nempel pada pokok, maka ranting itu akan berbuah. Buahnya itu bukan dari ranting, tapi buah yang ada di ranting itu karena pokok. Itu sebabnya dengar, Tuhan itu baik, dia ingin saudara mengalami semua kebaikannya. Ya, semua kebaikannya, semua mujizatnya. Kemarin kita tahu bahwa segala miliknya, kata miliknya itu dalam bahasa asli dikatakan emos. Apa itu emos? Apa yang menjadi milik Tuhan? Firmannya, janji-janjinya, pengajarannya, kekayaannya, kerajaannya, kuasanya. Itu diberikan kepada kita. Nah bagaimana itu semua menjadi milik kita, milik Tuhan, menjadi milik kita. Kalau saudara melekat kepada Tuhan. Itu sebabnya pengenalan itu hanya bisa dibangun lewat hubungan yang karib dengan Tuhan. Kemarin saya sudah mengajarkan bagaimana saudara bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Sehingga pengenalanmu makin dalam. Yaitu dengan pembacaan firman, dengan rajin membaca firman, dengan rajin membangun medzbah. Doa di depan Tuhan, penyembahan di depan Tuhan. Lalu dengan ibadah yang sungguh-sungguh. Dan saya akan tunjukkan kepada saudara bahwa pengenalan itu begitu penting. Kenapa Yosua ketika dia dipilih untuk menggantikan Musa. Allah sampai berbicara tiga kali kepada Yosua. Jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Anda perhatikan. Kenapa Allah bisa melihat, bisa tahu bahwa Yosua itu takut, khawatir, dan bimbang. Ya karena dia adalah Allah yang maha tahu. Demikian juga dia tahu dalam keadaan kita. Apakah kita ini orang percaya, yang takut, yang bimbang, yang ragu dengan Tuhan. Bagaimana caranya Yosua ini bisa kenal Tuhan kembali? Memang pada waktu Yosua menjadi pengintai ketika usianya 17 tahun atau 40 tahun yang lalu. Sebelum dia dipilih menjadi pengganti Musa. Yosua seorang yang cinta Tuhan. Yosua seorang yang percaya Tuhan. Tetapi waktu telah membuat Yosua tidak lagi mengenal Tuhan dengan benar. Hubungan dengan Tuhan mulai renggang. Itu sebabnya ketika Yosua dipilih oleh Allah. Hal pertama yang dilakukan oleh Yosua, yang diminta oleh Allah. Hal yang pertama yang Allah ingin lakukan untuk Yosua kerjakan adalah bangun kembali pengenalan dengan Tuhan dengan benar. Caranya bagaimana? Anda bisa lihat dalam Yosua 1 ayat yang ke-8. Bagaimana Allah berkata kepada Yosua, Yos, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Kenapa kitab Taurat? Karena waktu itu hanya ada lima kitab yang ditulis oleh Musa. Renungkan ini siang dan malam. Anda tahu kenapa direnungkan siang dan malam? Supaya Yosua ini punya persekutuan dengan Tuhan. Yosua punya waktu untuk mengenal dengan Tuhan siang dan malam. Lalu dikatakan bertindaklah hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Apa sih artinya bertindak hati-hati sesuai dengan segala tertulis? Kalau saudara mengenal Tuhan, Maka saudara bisa menempatkan Tuhan dengan benar dalam hidupmu. Dan menempatkan Tuhan dengan benar dalam hidupmu adalah saudara hidup sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Itu artinya. Kalau saya punya anak, Saya berkata kepada anak saya, Nak, kalau pergi pulang jangan malam-malam ya. Paling malam jam 11. Anak saya bilang, Ya Pak, saya akan pulang sebelum jam 11. Tapi ternyata hari itu, Dia berkata, Ya, tapi pulangnya di atas jam 11. Jam 12 malam. Pertanyaannya, Apakah dia anak saya? Ya, dia tetap anak saya. Tetapi dia anak saya yang tidak mengerti tentang bapaknya. Dia tidak menempatkan bapaknya dengan benar dalam hidupnya. Ini yang terjadi. Itu sebabnya bangun hubungan. Ketika Yosua bangun hubungan, Yosua dapat pesan, Bertindaklah hati-hati. Maka dikatakan, Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ketika kita bangun hubungan dengan benar, Kita akan menempatkan Tuhan dengan benar dalam hidup kita. Maka segala kebaikannya, Akan kita rasakan. Sekali lagi kekasih Tuhan, Biarlah pengajaran tentang goodness of God, Akan menolong sodara, Kekasih Tuhan, keluarga BMC, Untuk terus menikmati, Tuhan itu baik, Di segala musim kehidupan kita. Tuhan memberkati, Mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami mengucap syukur, Buat hari ini, Sungguh luar biasa, Engkau ajar kami, Untuk bangun hubungan lebih karib lagi dengan engkau Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, Buat kesempatan ini, Dan hari ini berkatilah semua yang dikerjakan oleh, Semua keluarga BMC, Dan semua kekasih Tuhan. Mari angkat tanganmu, Terimalah berkat yang telah Bapak curahkan, Sejak daripada Abramisak sampai Israel, Mengalir dalam hidupmu hari ini, Bahkan sampai selama-lamanya, Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan katakan, Amen.